Setelah tiba di Indonesia, akhirnya pemain asing ketiga Persija Jakarta, Hano Behrens. Hano Behrens sudah bisa mengikuti latihan bersama rekan-rekannya di Sawangan Depok. Setelah tiba hari Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022, dia pun langsung mengikuti latihan Persija pada hari Senin tanggal 11 Juli tahun 2022. Sang pemain tidak ingin menyianyiakan sedikitpun waktu untuk bisa cepat beradaptasi dengan kultur sepak bola, maupun cuaca di Indonesia. Sehingga dia sangat antusias untuk mengikuti latihan perdana bersama rekan-rekannya. Terlebih lagi, kehadirannya sudah sangat dinantikan pelatih Persija. Pelatih berkebangsaan Jerman tersebut memang berharap besar kepada Hano Behrens. Dia berharap, Hano Behrens bisa menjadi jenderal lapangan tengah Persija. Hano Behrens merupakan pemain yang sangat berpengalaman berkompetisi di level Eropa. Namun kultur sepak bola Indonesia sangat berbeda dengan sepak bola Eropa. Sehingga Hano Behrens membutuhkan waktu adaptasi yang lebih lama. Kabarnya pelatih Persija Jakarta pun, akan menurunkan dirinya di laga uji coba melawan Rans Nusantara FC. Namun yang jelas, Hano Behrens akan terus berusaha secepat mungkin beradaptasi, terutama dengan cuaca di Indonesia. Sang pemain pun nampaknya akan menggunakan nomor 10 di Persija musim ini. Namun Jakmania sedikit ragu, karena biasanya pemain yang menggunakan nomor punggung 10 selalu memiliki karir pendek di Persija. Banyak Jakmania yang berharap, pemain berkebangsaan Jerman ini mampu memutus mitos nomor 10 di Persija. Dengan durasi kontrak selama 3 tahun, tentunya Hano Behrens diharapkan mampu tampil maksimal, dan juga bermain baik. Hal ini agar dirinya tidak mendapat kutukan nomor punggung 10 Persija. Semoga pemain berkebangsaan Jerman ini bisa membuktikan, bahwa dirinya merupakan pemain top kelas dunia. Sehingga Persija Jakarta tidak salah mendatangkannya pada musim ini.